Saya sudah ikut caleg empat kali ya Empat kali caleg dan tiga kali saya berhasil Tapi terus terang Saya tidak bisa menemukan Iya kan Formulasi atau teori yang bagaimana Yang tepat untuk bisa menangkan Pilek Saya gak punya teori itu Apalagi sekarang ya Apalagi dengan adanya medsos Adanya handphone yang canggih ini Kita gak punya Gak bisa lari dari jejak digital Kalau saya bilang Mas Ahay itu Tokoh muda yang Bintang Yang cepat belajar Sama dengan Pak SBY Kalau saya yakin Kalau Partai Demokrat ini Bisa ya Dekat dengan rakyat seperti arahan Mas Ahay Saya kira akan dikenal Bisik, bicara asik dengan didik Jauhkan diri dari ayah lain Kawan Buanglah segala kebencian Tapi semua orang jelas beda Manusia gak ada yang sempurna Ambil buku atau pena Angkat cangkul apa saja Dia-dia telah bekerja Buang semua kecewa Ambil buku atau pena Angkat cangkul apa saja Korang manusia Bekerja Tak peduli Apa hasilnya kemampu Salam bisik, bicara asik dengan didik Keluarga dunia maya Kali ini kita berkunjung ke ruang kerja Pak Agung Budi Santoso Pak Agung Budi Santoso Atau lebih akrat Di sahabat Pak Agung BSI ini adalah Seorang anggota DPR RI Dari praksi Partai Demokrat Yang sudah Tiga kali berturut-turut Terpilih sebagai anggota DPR RI 2009-2014 2014-2019 Dan Periode 2019 Sampai 2024 Yang menarik Sebenarnya tahun 2004 pun Pak Agung BSI ini sudah terpilih Sudah mendapatkan suara terbanyak Hanya karena saat itu Nomor urut yang menentukan Jadi kursi kesenayan Baru bisa diambil tahun 2009 Lebih jauh Mengenal kiprah Pak Agung Budi Santoso Atau Pak Agung BSI Di dunia politik Dan apa harapannya untuk Perpolitikan Indonesia mendatang Kita Bicara Bincang-bincang langsung dengan beliau Agung apa kabar Pak Agung Alhamdulillah Sehat Baik Mas Yidi Sehat Mas Yidi Gimana Mas Yidi Pak Agung Tadi kan udah kita sebelum ini Sebelum tapping ini juga udah sempat ngobrol-ngobrol Artinya saya udah dapat gambaran lah Pak Agung ini sebenarnya Empat Periode Empat periode caleg Caranya empat kali Yang jadi tiga kali Dan Tapi selalu mendapat suara terbanyak Di minimal dari Partai Demokrat Walaupun ada yang Tahun 2009 Itu malah menjadi mendapat suara terbesar Dari seluruh partai Kompetisi di Dapil Jabar 1 Dapil Jabar 1 Dapil Jabar ini partai baru Yang tidak dikenal publik Jadi gini Mas Sebetulnya Apa ya Kalau dilihat dari darah politik Gitu ya Saya Tidak punya darah politik Gak punya Gak punya saya Jadi Saya orang yang mengalir saja Ya Jadi Dimana saya Ditempatkan Dimana saya disitu Itulah yang saya Saya Kembangkan Gitu Kemampuan saya disitu Nah Masuk ke dunia politik pun Juga sebetulnya Awalnya mungkin ya Karena tertarik Gitu Kepengen tahu Gitu loh Apa sih politik itu Nah Waktu itu saya juga belum paham Ada berapa fungsi Di DPR Ya Terus Apa itu politik Gitu ya Belum paham Semuanya itu By proses yang cukup lama Gitu Tetapi Bergabung dengan Partai Demokrat Itu karena memang Pada waktu itu Awalnya Gitu ya Pak SBY kan membentuk Partai Demokrat Bukan begitu Ya Yang menggagas Ya Ya kan Yang mendirikan Partai Demokrat Itu kalau tidak salah 2001 2001 Sebetulnya Saya sudah dengar Rencana beliau Untuk membuat partai Ya kan Ya Terus kemudian Karena Perjalanan 2001 Sampai dengan 2003 2003 itu kan Istilahnya kan Landai-landai saja Masih jauh dari Apa namanya Jauh dari Pemilu Iya kan Pemilu kan 2004 Pertama kali Demokrat ikut Lah landai-landai saja Tapi saya sudah dengar Bahwa Pak SBY Ingin membuat Ingin membuat Partai Demokrat Membuat partai Kemudian apa namanya Partai Demokrat Iya Nah Kemudian Pak Hadi Kan Pak Hadi Utomo Itu Adik beliau kan Adik Pak Pak SBY Beliau Menjadi satu pengurus Saya kebetulan Ikut Kerja dengan Pak Hadi Utomo Nah Gitu kan Karena beliau di partai Saya Suatu saat Saya Pas Bincang-bincang santai Dengan beliau Saya bilang Boleh saya ikut gak Ke partai Saya bilang gitu Main-main Lihat partai Oh silahkan mas Ayo Kalau mau Nanti pas saya ke partai Mas saya ajak Gitu Ceritanya gitu Ya sudah Suatu saat Pas beliau ke partai Saya diajak ikut Saya diajak Wah ini partai Gitu lah Terus Pak Hadi bilang Kalau mau belajar Ya sering-sering ke sini Iya kan Gak ada saya pun Gak apa-apa Silahkan kan Sudah kenal nih Waktu itu kenal pertama kali Dengan Pak Anton Mantong Almarhum Yang baru meninggal Kemarin Iya kan Terus ketanyaan dengan Pak General Abidin Mendahara dulu Belum sih belum mendahara dulu Tahun 2004 Belum mendahara Almarhum juga Iya kan Terus kenal dengan Ya teman-teman yang Ada di kantor pada waktu itu Kenalan Yang begitu Ya terus pulang Ya biasa gak ada itu Tapi karena Terus timbul gitu Ingin Mempelajari lebih lanjut Apa itu demokrat Apa itu partai Gitu kan Nah kemudian Siapa dibalik ini Oh Pak ASBY kan gitu Tokoh yang Menurut saya Patut jadikan contoh Ya Seorang yang demokratis Yang santun Ya Yang terlihat lah Begitu Beliau dengan Jiwa besarnya Ya kan Saya juga banyak Mendengar Cerita-cerita Mengenai beliau Gitu Nah Banyak hal lah Yang menurut saya Ini beliau patut Kita teladani Ya akhirnya 2004 itulah Saya 2003 kalau tidak salah Saya bergabung dengan Pak Tidemokat Resmi hanya punya KTA Yang bikinkannya Pak Anton Waktu itu Resmi punya KTA Ya akhirnya saya Kalau pas sudah selesai Di tempat Pak Hadi Utomo Saya main ke DPP Kenalah dengan Pak Pak Agus Hermanto Kan gitu Ngobrol-ngobrol Mas Polti gimana Belajarlah dengan beliau Ya Masih karena waktu itu Beliau rumahnya Di belakang kantor itu Di Rau Mangun situ Jadi Sering lah Kalau sore Beliau pulang kantor Mampir ke DPP Kita ngobrol Diskusi Sampai keadaan Jam 9 Jam 10 Pak Agus Hermanto Menjadi Wakil Ketua MPR ya Ya waktu itu Ketua DPR Wakil Ketua DPR Terakhir Perlalu ya Perlalu 14 19 Ya akhirnya Itulah yang mendasari saya Kenapa Kok saya pilih Demokrat Ya itu Nah kemudian Persalahan politik Di Menjadi DPR itu Juga ada satu cerita Yang menarik Ya menurut saya Menarik Itu karena Pada waktu 2003 Sebagai kader baru Ada keinginan Untuk jadi Anggota DPR Sudah setengah diskusi Setelah gini dengan Pak Agus Wah bagus juga ya Jadi politik itu Bisa memberikan Kontribusi Pada masyarakat Pada bangsa Pemikiran Paling tidak kan gitu Wah inginlah saya Kalau memang Bisa saya akan mencoba Kan gitu Satu saat saya Di Di Rumah Pak Hadi Kan saya kerja dengan Beliau Saya dikasih map Bisa tanya Mapa apa ini Mas Panggilnya kan Maksud itu mas Dengan beliau Almarhum Pak Hadi Kamu nyalek aja Katanya gitu Wah ini berkah Buat saya kan Tapi dasarnya saya Saya tanya Ini untuk RI Untuk Provinsi Atau untuk Kapten kota Beliau tanya lagi Kok tanya gitu Kenapa Saya kalau Provinsi sama Kabupaten kota Enggak lah Enggak resep Beliau ketawa Gitu Saya ingin betul Peristiwa itu Ya akhirnya Apa namanya Beliau bilang lagi Ini untuk RI Maju Nah ini Waktu saya menerima itu Kira-kira dua minggu Itu penutupan Pendaftaran itu Padahal saya belum Urus kesehatan SKCK Segala macam itu Belum saya urus sama sekali Legalisir ijasa Padahal kan saya kuliah di Malang Tapi karena ini Satu kesempatan Emas bagi saya Mungkin lebih dari Emas bagi saya Saya harus manfaatkan Ini dengan sebaik-baiknya Saya gak boleh Gagal dalam pencalikan ini Arti gagal dalam Masukkan berkas gitu Nanti kan ada tahapannya lagi Untuk kampanye Segala macam Sudah saya ngebut itu Semua Pokoknya bagaimana caranya Semua sudah harus bisa Selesai Alhamdulillah Pada saat yang ditetapkan Diputi Sebagai Apa Ditutup Saya semua sudah beres Hanya dua minggu Hanya dua minggu Jadi sangat pontang-panting lah Saya harus ke Malang Kemalang saya gak nginep Datang Langsung ke Dekan Ya kan Kebetulan dekannya kan masih Dulu Dulu Bersahabat dengan saya juga Masih muda juga Dekannya Saya langsung Saya tabrak begitu kan Pokoknya dipercepat lah Akhirnya ya Gak pakai nunggu lama Langsung dicap Langsung sore balik lagi Naik kereta saya Datang pagi Naik kereta Langsung ke kampus Sarapan langsung ke kampus Ngurus-ngurus Sore pakai kereta yang sore Pulang ke Jakarta Siang-siang Yang jam dua Kalau gak salah Langsung balik ke Jakarta lagi Ngurus itu Jadi dengan segala Apa ya Kalau cerita Anu Wayang apa Cerita sejarah itu ada Bandung Bondowoso yang Bikin Bikin apa Candi Candi Pramanan Satu malam ya Kayak gitulah Pontang-panting Tapi alhamdulillah sudah Nah Kemudian Berikutnya kan masalah Dapil ini Saya tuh gak mikir Waktu itu ada dapil Itu gak ngerti saya gitu Nah tau-tau Diputuskan sama DPP Saya dapilnya Jabar satu Kota Bandung Kota Cimahi Waduh Kota Bandung ini apa Apa aku gak punya Tradisi disitu ya Gak punya Gak punya Kalau Surabaya Mungkin saya pernah sekolah Di Surabaya Kalau dapilnya Malang Saya mesti punya teman-teman Di Malang gitu kan Atau di Semarang pun Saya masih punya teman Di Semarang lah Teman SMP saya Kan saya pindah-pindah Hidupnya ini Nah Bandung Tapi ya karena Itu tadi Saya karena sudah nekat gitu Tapi bukan tanpa perhitungan ya Nekat ya harus dengan perhitungan juga Tapi dengan semangat ya Intinya dengan semangat Apa yang sudah Apa ya Sudah diberikan kepada kita gitu Ya kita harus Tanggung jawab dengan itu Akhirnya ya sudah Saya jalani semuanya Walaupun saya gak kenal Tapi saya pikir Ah di Bandung Jawa Barat Pasti punya DPD Ya kan Struktur partai Ya struktur partai kan ada dong Di pembinaan daerah kan ada Kan pasti di Bandung Ya kan Kan kantor DPD itu Di Ibu Kota Provinsi Pasti di Bandung Terus pasti punya DPJ Kota Bandung Kota Bandung dan Kota Cimai Ya saya cari Minta di DPP dong Bagian Apa namanya Data itu kan ada Saya minta Tapi itu partai demokrat Memang udah berdiri Sampai tingkat Sudah kan sudah lolos Lolos verifikasi faktual Untuk ikut pemilu Di kecamatan pun sudah banyak Waktu itu ya Kecamatan yang ranting ya Saya kok gak paham betul Waktu itu ya Tapi kalau DPC nya ada Ya DPC nya ada Saya kira 100% lah Pada waktu itu DPD pun 100% Karena kalau itu kurang Artinya kita gak boleh ikut Verifikasinya gak lolos ya Nah gak lolos Gak boleh ikut pemilu kan Jadi pada waktu itu Saya nama-nama sudah dapet Ya hanya modal alamat saja Saya berangkatlah ke Bandung Nah kebetulan saya ditemani Pak Agus Sirmanto Beliau waktu itu Dapilnya Kerawang Kerawang Bekasi Kalau tidak salah waktu itu Kalau gak salah pada waktu itu Kabupaten Bekasi Eh sorry Kerawang Purwakarta Kalau gak salah pada waktu itu Dapilnya beliau Jadi kan Waktu mau ngadep Ke Ketua DPD Lapor diri Bahwa kami adalah caleg Jabar gitu Untuk RI Dapil ini Harus ke Bandung kan Nah saya ngikut dengan beliau Dengan Pak Agus Sirmanto Kenalah dengan Waktu itu Ketua DPD nya Pak Tata Jenderal Mutakin Terus Ketua DPC Bandung nya Pak Teten Teten Ya Teten Gumilar Ramayana Kalau tidak salah namanya Terus kemudian Ketua DPC Cimahin nya Pak Adi Irawan Pas di DPD Karena Mas Agus adalah Pengurus DPD Sudah kenal dong DPP sudah kenal Dengan Pak Teten Eh Pak Anu Pak Tata Saya dikenalkan Pak Tata Ke Pak Tata Ini Mas Agung Caleg Jabar 1 Oh iya mas Akhirnya ada komunikasi Ya waktu itu kan Belum ada Handphone udah belum ya Waktu itu ya Sudah kayaknya Tapi handphone zaman dulu Ya yang Ya yang Kayak batu bata itu Ya pokoknya sudah punya Alat komunikasi lah Waktu itu Ya sudah mulai itu Nah Waktu masuk kampanye Ya karena saya belum tahu Bandung Belum tahu Cimahin Tapi modal saya punya Nama-nama tadi Saya datengin Saya telpon gitu Pak Kami mau dari Caleg Gitu Nah Akhirnya saya ketemulah Dengan Pak Teten Ketemu dengan Pak Adi Irawan Kan gitu Nah dari situlah Terus berkembang Berkembang Sampai akhirnya kampanye Ikut kampanye Tapi ya Dengan Pengalaman yang sangat minim Bagaimana berkampanye Pokoknya taunya jual SBI sajalah SBI mau jadi presiden Kita kira-kira begitulah SBI presiden Bapaknya gitu Tapi waktu itu Suara Bapak Sudah yang terbesar juga ya Untuk Kadar Partai Demokrat Yang berkompetisi Di JAPR 1 Iya betul Jadi setelah Dengan Apa namanya Saya juga dibantu Dengan teman-teman Mungkin yang sudah Pengalaman Tim saya Kan mungkin pernah Membantu Caleg lain Tahun dulu-dulunya Punya pengalaman Memang Saya lihat itu ya Mereka pemain-pemain politik lah Di tingkat kota Bandung itu Walaupun Demokrat Partai Baru Tapi Tim suksesnya ini Sebenarnya pemain lama Iya pemain lama Ada Pak Siapa Tukang Asep Dulu yang dengan saya Kan gitu Nah akhirnya Kampanye lah Ya saya diajak Kesini Pak Gung kesini Saya dateng Ngobrol program Pokoknya Bapak senang Dengan SBE Senang Pengen menang Menang lah Menangkan demo katanya dulu Kira-kira hanya bahasanya itu Ya kan saya belum tahu Itu program itu program itu Program itu apa Kan gitu Saya juga belum anggota DPR Ini partai juga baru pertama kali ngikut Ya Kalau mungkin yang pindah dari partai lain Mungkin sudah punya gambaran kan Saya benar-benar nol waktu itu Ya akhirnya Dengan tekad saja dan semangat Ikutlah kampanye Tahapan-tahapan itu saya ikuti semua Tiba lah Pemilihan Iya kan Pemilihan Teng-teng-teng-teng Hasil diumumkan Ya tertinggi Di partai demokrat Saya tertinggi Tapi karena saya nomor dua Dan pada waktu masih Proposional tertutup Ya jadi Yang Iya Saya nomor dua Yang jadi nomor satu Ya saya ikhlas Karena memang itu aturannya kan Gak mungkin saya marah-marah Suruh Gak mungkin yang pertama suruh Mundur ya kan Gak mungkin lah Itu kan Bukan Gak elok lah Begitu Ada dua pertanyaan nih Pak Agung Tahun 2004 itu Bagaimana Pak Agung bisa Mencapai suara terbesar Dan ketika Maju lagi 2009 itu kan Pak Agung punya Sudah punya Pengalaman ini Iya Dan kemudian Proposional terbuka Artinya Calek dengan suara terbesar lah Yang kan menjadi Jadi gini Untuk lolos di Senayan Itu bagaimana Pak Agung Jadi gini mas Saya sudah ikut Calek empat kali ya Iya Empat kali Calek dan tiga kali Saya berhasil Tapi terus terang Saya Tidak bisa menemukan Iya kan Formulasi Atau teori Yang bagaimana Yang tepat Untuk Bisa menangkan Pil Anu Pil Pilek Saya gak punya teori itu Walaupun sudah empat kali Walaupun sudah empat kali Sampai sekarang pun Saya gak ngerti Gitu loh Cuman Kita harus Kita harus Tidak boleh punya Cerita buruk Atau Citra yang tidak baik Kepada masyarakat yang akan pilih kita Kan gitu Nah Harapan saja Setelah kita dikenal Kita Bercitra baik Gitu kan Harapannya kan mereka Kan akan Sayang dengan kita Akan Menjatuhkan pilihan Caleknya kepada kita Ya hanya itu Yang saya Pakai sampai sekarang Ya hanya itu Tapi tidak bisa Ini menjadi satu Teori gitu ya Apakah saya sudah Menghubungi sekian ratus Sekian ribu orang Akan jadi Nah ini yang gak bisa Gitu Karena Kita berurusan dengan manusia Manusia itu Bisa dengan Hitungan di bawah satu detik Berubah Pilihan Berubah dukungan Bisa Saya pernah ngobrol dengan salah satu konsultan Begitu Konsultan politik gitu Dia mengatakan Dia sebagai konsultan pun Tidak berani menjamin Bahwa Teori yang dia Atau cara yang dia Sarankan untuk dikerjakan Itu akan menjamin dia jadi Itu pun tidak bisa memberikan Jaminan itu Karena Bisa jadi Kata konsultan itu Mungkin dari Berapa bulan Belakang Sampai Sehari sebelum Nyoblos pun Keluar rumah pun Dia berketetapan Akan pilih Caleknya si A Gitu katakanlah begitu Janganlah dia Ke bilik suara Begitu masuk bilik suara Dia buka kertas Disitulah Dia juga bisa berubah Tidak pilih A Nah karena inilah Kita berhubungan dengan Manusia tadi Tidak bisa kita tebak Tapi yang Pak Agung tadi Garis bawahi Sebagai seorang Pejabat publik Pejabat negara Atau Wakil Rakyat Memang Tidak boleh Sesekali Melakukan Sebuah kesalahan Tidak boleh Kita juga harus Tidak bisa dilupakan Rakyat itu ya Iya Kan kalau sudah Apalagi sekarang ya Apalagi dengan adanya Medsos Adanya handphone Yang canggih ini Kita gak punya Gak bisa lari dari Jejak digital Iya Sampai kapanpun Itu akan bisa Dimunculkan kembali Dan itu bisa Menjadikan Serangan Buat kita Gitu loh Jadi jagalah Pesan saya kepada Para pejabat publik Jaga Lisan Mulut kamu Harimau kamu betul Banyaklah Yang mungkin ya Tidak sadar dia Menyampaikan itu Tapi ini menyakiti Nah kalau sudah Terucap dalam Satu Media Dan direkam Wah Gak bisa Itu Mungkin 2019 2024 2029 Bisa akan Dimunculkan lagi Bahwa dia pernah Mengatakan hal ini Nah ini Bahayanya Jadi Sebagai pejabat publik Juga harus Menata Lisan Perbuatan Lisan Harus ditata Jadi Kalau ngomong Itu dipikir dulu Jangan asal ngomong Nah ini bahaya Gitu masih Jangan-jangan politisi pun Ini harus jadi catatan Iya Jangan Lantung gak uji Iya Dan Pak SB kan mengajarkan Untuk Santun ya Santun dalam Bertutur Santun dalam Berbuat Itu harus begitu Agar Masyarakat terkesan Kan contoh gini ya Kalau kita punya Tetangga Dua Satu tetangga Kanan Satu tetangga Kiri Yang tetangga Kanan ini Sering Ngata-ngatain kita Iya kan Ajak musuhan lah Tanpa kita Tahu Apa sih Yang dipersoalkan Hubungan Antara Si punya rumah ini Dengan tetangga kanan Kan gitu Nah Yang punya rumah Dengan tetangga Kirinya baik Iya kan Nah ini tentunya Apa namanya Dalam hubungan itu Kan akan lebih condong Ke tetangga kiri Yang berbuat baik Gitu loh Apalagi kita Pernah melontarkan Kata-kata buruk Gitu ya Sudah itu menjadi Direkam oleh mereka Oleh si tetangga Direkam Wah kamu pernah Ngomong begini Mas saya sakit hati Saya Nggak akan saya lupakan Kan gitu Nah makanya Bahaya sekali Jadi Apa namanya Harus betul-betul Lisan itu Dapat dijaga Gitu mas Bangungan sekarang Posisinya di DPR sebagai Kepala Badan Urusan Rumah Tangga Iya Istilahnya kepala Ketua Ketua BURT Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPRT Sebuah posisi yang Penting dan terhormat lah Yang dipercayakan Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Hardy Murti Yudhoyono Mas Ahaye Iya Nah kan Pak Agung punya Pengalaman politik Yang jauh lebih panjang Dari Mas Ahaye Tapi Mas Ahaye ini Sudah menunjukkan juga Kemampuan politiknya Iya Artinya Ada basisnya Dari survei Iya Di 2019 lalu pun Iya Dia adalah Cawapres Kandidat Cawapres Paling kuat Baik ya Paling kuat Karena Disleding Di Iya Di tekel lah Di akhir Di Di menit mali terakhir Gagal Maju jadi Cawapres Pandangan Pak Agung Budi Santoso Terhadap Ahaye Bagaimana Kalau saya bilang Mas Ahaye itu Tokoh muda Yang Binter Ya Yang cepat belajar Walaupun Beliau dari Dunia yang Tidak mengenal Politik praktis Karena di TNI kan tidak Mengenal Politik praktis Gak boleh kan Nyoblos aja pun Gak pernah beliau kan Ikut pemilu aja Gak pernah kan gitu Terus kemudian Beralih ke dunia Yang sama sekali baru Iya Beliau bisa dengan cepat Ya Beradaptasi Sama dengan Pak SBY Pada waktu Beliau dari Jabatan terakhirnya Kaster ya Kalau gak salah Iya Polestar Teritorial Iya kan Terus jadi menteri Menterinya juga Menteri Pertambangan Menteri Pertambangan Dulu Dengan di kalangan Teman-teman Menteri Pertambangan Itu beliau sempat Diragukan Kemampuannya Bisa apa Pak SBY Seorang jenderal Iya Seorang jenderal Tapi kan jenderalnya Jenderal tentara Iya Ini ngurusin tambang Ngurusin pertambangan Energi Minerba Kan gitu Bisa apa Kan gitu Iya Diragukan Tapi beliau orang hebat kok Iya kan Dan beliau Apa namanya Orang yang Cepat belajar Iya Mungkin dalam waktu singkat Beliau mempelajari Wah sudah tugas saya disitu Saya pelajari Apa sih SDM ini apa Pentaben ini apa sih Lingkup tugasnya Apanya Terus persoalannya apa Kan gitu Ini persoalannya benar-benar Barang baru Iya kan Ini kan saya mengibatkan Sekarang Mas Ahit Zaman bapaknya dulu Ini kan Kalau Buah itu kan Jatuhnya gak jodoh dari pohonnya Kan Iya Jadi Pertama diragukan Tapi begitu beliau memberikan Apa ya Mungkin Sambutan Atau memberikan arahan Begitu Semua terkaget Loh Kok pengetahunya luar biasa Mengenai Dunia Pertambangan Pertambangan energi ini Gitu Nah Sama dengan Mas Ahit Beliau cepat belajar Begitu masuk politik Dia belajar Apa sih politik Dimana sih kendalanya Dimana ininya Kesulitannya Gimana mencari Suara terbanyak Itu dia pelajari Cepat beliau beradaptasi Ya sekarang hasilnya seperti ini Iya kan Nah kalau Sudah dua digit ya Iya Kalau demokrat sekarang sih Saya kira sudah cukup Baik ya Saya kira Nah ini kan Politik ini kan kadang-kadang Susah ditebak juga Iya Tapi kalau Saya yakin Kalau partai demokrat ini Bisa ya Dekat dengan rakyat Seperti arahan Mas Ahaye Berkoalisi dengan rakyat Berbuat untuk rakyat Gitu Apa Serap aspirasi Beri solusi Saya kira akan dikenal Gitu Dan itu pun saya lakukan Karena saya sekarang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cimahi Saya lakukan itu Untuk selalu dekat dengan rakyat Kita banyak berbuat untuk rakyat Banyak memberikan Apa ya Menjadi solusi dari persoalan rakyat Yang ada Paling tidak masyarakat Cimahi lah Ya Alhamdulillah Walaupun belum disurvei secara resmi Tetapi Banyak teman-teman Tokoh masyarakat Tokoh agama Mengatakan Demokasi Cimahi sekarang Bagus Gitu Luar biasa sekarang Nah artinya tadi Kalau kita Bisa dekat dengan rakyat Bisa memberikan Apa ya Bagian dari solusi Untuk memberikan rakyat Bukan malah jadi ngaco Ya Malah bikin persoalan Ya saya kira mereka juga akan simpatik Malah ada Saya mengutip Saya baru ketemu dengan salah satu tokoh Di RW 15 Di Apa Di Cibabat Di Dapil saya Cibabat Cimahi ya Cimahi ya Di Cimahi Di Cibabat Beliau mengatakan Kalau Gitu kan Kalau orang Berbuat baik Partai berbuat baik Kepada masyarakat Tentunya masyarakat Tidak akan lupa Kepada partai Atau orang yang telah Berbuat baik Itu kodrat manusia Seperti itu Iya kan Nah ini yang Akhirnya menjadi penguat Kepada saya juga Untuk terus Berpikir Bagaimana Demokrasi Cimahi ini Menjadi Partai yang Dekat dengan rakyat Disenangi Oleh rakyat Harapannya Ya Nanti Pemilu 2024 Akan menjadi Pilihan politik mereka Masyarakat Cimahi Iya Nah kalau sudah begitu Selasai urusan Iya Nah gitu mas Pak Minimal Bapak ini Sebenarnya Berkompetisi Atau Mengenal sangat dekat Masyarakat Bandung Kota Bandung Dan kota Cimahi Dapil Jawa Barat Satu untuk DPR RI Dari tahun 2004 Minimal sudah 18 tahun Bapak Mengenal Iya Betul Dan saya lihat Bapak membangun rumah Aspirasi Membindah konstituen ini Sudah belasan tahun juga Iya Pertanyaan Tiga kali Tiga kali ini Alhamdulillah Tidak punya target politik Lebih tinggi lagi Enggak mas Saya Saya terus terang Banyak tawaran Pada saya Paling tidak Untuk Cimahangi Untuk maju Menjadi Oli Kota Cimahangi Iya betul Gitu ya Mungkin kalau survei Saya gak sombong Mungkin kalau survei Nama Agung Budi Santoso ABS itu Cukup dikenal lah Masyarakat Karena itu tadi Saya sering berbuat Walaupun tidak langsung saya Tapi kan saya punya tim Saya kira Mungkin baik Tapi karena tadi Bahwa Mungkin Sejarah saya itu Saya itu tidak pernah Menetap Dalam waktu yang cukup lama Di satu daerah Gitu Cimahi Ya Tadi sejarahnya Ya 2004 Saya datang Terus Tidak mengunjungi lagi Datang lagi di 2009 Sebagai Caleg lagi Kemudian jadi Saya rawat Nah Sejak itulah mungkin Saya mengenal Cimahi Saya mengenal Bandung Gitu Tentunya saya memperajari Karakter masyarakat Di situ Jadi Apa namanya Memahami masyarakat Dengan bahasa masyarakat Gitu Iya kan Jadi Ini yang saya lakukan Jadi Saya lihat Saya harus bisa Memasuk Kedalam lingkuan mereka Bukan mereka Saya ajak masuk Kelingkuan saya Nah ini salah Iya Oh saya orang Jawa kok Iya kan Kalau terus nanti Katakanlah saya Undang pertemuan Saya pakai wayang golek Eh Pakai wayang kulit Ya mungkin mereka Mereka gak Gak bisa masuk Iya kan Karena Senangnya wayang golek Artinya dengan budaya itu Saya masuk Budaya ngebotram Ngelewet bareng Itu saya lakukan Iya kan Nah Apa namanya Sehingga Akan ketemu Frekuensi tadi Komunikasi tadi Kan kalau ketemu frekuensinya kan Terjalan komunikasi Iya kan Kalau saya main di frekuensi atas Mereka di bawah kan gak ketemu Saya ngomong apa Mereka gak dengarkan Mereka ngomong Saya juga gak denger Tidak ada Timbal balik Dua arah Gak ada kan Satu saya ngomong ya Kelak Kelak Apa Ke udara saja Gak ada Gak ada mereka gak denger Kan gitu Nah jadi Dengan menggunakan Bahasa mereka Masuk Dalam Budaya mereka Adat istidat mereka Ya saya diterima Sehingga saya menjadi Bagian dari keluarga mereka Nah kalau sudah begitu Enak ngobrolnya Kita ngobrol Kita duduk bareng Jadi Tapi Tadi Kalau ditanya mengenai Cita-cita lebih tinggi lagi Saya Saya sudah cukup Dengan Menjadi anggota DPR Karena kalau jadi wali kota Atau jadi gubernur Jawa Barat Tentunya harus orang Jawa Barat lah Yang pas Gitu ya Kalau gubernur Wali kota Cimahi Ya orang Cimahi Paling tidak ya Orang sekitar Cimahi Yang Tahu Sejarah Cimahi Dari zaman Kerajaannya dulu Mungkin Sejarahnya mungkin ya Harus tahu Saya kan Tidak mengenal itu Justru saya Kalau paksakan Saya khawatir Saya tidak bisa Memberikan Kontribusi yang maksimal Ide-ide saya Gak bisa keluar nanti Di situ Untuk membangun Cimahi Seperti apa Apa harapan masyarakat Cimahi Gitu loh Ini yang Menurut saya agak sulit Gitu Tapi kalau Apa namanya Saya menjadi anggota DPR Kan saya bisa bawa program Saya bisa tetap muka dengan masyarakat Saya kata lebih Lebih Pas Buat saya Gitu Mas Pak Agung Ini kan sekarang Demokrasi Indonesia Ada yang bilang Turun Sejak tahun 2014 Stabilitas hukum juga Perekonomian Tapi kan Ada juga yang Beralasan yang namanya Masa pandemi Wajar lah Suasananya Tapi Pak Agung punya Harapan apa Untuk Perpolitikan Indonesia Mendatang Dan Indonesia Dalam hal-hal lainnya Kalau saya ingin Indonesia ini lebih Berjaya lagi Artinya berjaya itu Sebetulnya Indikatornya gampang Kalau rakyat Cukup Pangan Rakyat Cukup Untuk mencari rezeki Itu juga cukup Indikatornya itu Saya cukup Kalau saya itu aja Karena dengan itu Masyarakat akan Dapat Menghasilkan karya Nanti Dari situ Masyarakat gampang Mencari rezeki Keamanannya terjamin Tidak ada gangguan Gitu kan Terus tidak ada Perlakuan Yang tidak adil Iya kan Nah ini tentunya Akan memberikan Ketentraman kepada Masyarakat Sehingga negara ini Akan stabil Akan tenang Iya kan Karena mereka Tidak saling ganggu Iya Kan Ada teori Kriminalitas itu Timbul Iya kan Kadang-kadang Urusan perut Iya Perut lapar Iya kan Kepepet Anak nangis Istri minta belanja Nah Kalau tidak ada Iman yang kuat Bisa jadi Si kepala rumah tangga itu Nekat Kan sudah banyak cerita Iya Ada seorang Kakek-kakek yang terpaksa mencuri Bapak yang nyolong susu Hanya ketuk anaknya Ya karena sulitnya mencari Resiki Sulit Mencari pendapatan Tapi kalau pendapatan itu mudah Iya kan Mereka kerja gampang Mereka dapat duit gampang Kerja ya Bukan Bukan yang aneh-aneh Saya kira Dengan sendirinya lah Persoalan Kriminalnya akan turun Hanya tinggal orang-orang yang nakal saja Iya Ya mungkin saja orang-orang itu Orang males Ya kan Yang hanya ingin Dapat duit cepat Gitu kan Tapi kalau saya Lihat ya Dengan sekarang ini Perakyat ini Masyarakat ini Sudah banyak yang Kembali Memahami Agama lagi Iya Iya Dengan banyaknya Majelis takli Iya kan Banyaknya kelompok pengajian Banyaknya mungkin Kebaktian-kebaktian Saya kira baik gitu Iya Artinya kan semua agama juga Tidak ada yang mengajarkan keburukan Iya Semua pasti mengajarkan kedamaian Iya Nah saya kira Tadi kalau ini sudah Iman kuat Pekerjaan gampang Gak susah Akhirnya ya Insya Allah Iya Negara ini akan Apa namanya Menjadi negara yang kuat dan makmur Iya Seperti Tahun-tahun lalu Zaman Pak SBI kan Semuanya gampang Iya Tidak ada masyarakat Tidak ada yang mengeluh Iya Ya Sehingga ya Stabilitas Negara terjamin Iya Itu Pak Agung kan Sudah tiga priori nih Jadi Anggota DPRI Dari Dabri Jabar Satu Kota Bandung Cimahi Tapi kan DPRR Sebagai anggota DPR kan Milik seluruh warga Masyarakat Indonesia Pak Agung udah pernah Di komisi lima Sudah ya Ya komisi lima Sudah Dua periode Komisi dua Komisi dua setahun lah Kemudian sekarang Komisi tiga Sudah luas sekali Sekarang masih ketua BUIRT lagi Artinya Rumah tangganya DPR Pak Agung lah Yang paham ini semua Nah Pak Agung Dari pengalaman Pak Agung Sebagai wakil rakyat Dari Jabar Satu Tapi juga wakil rakyat Seluruh rakyat Indonesia Dengan Begitu banyak pengalaman Persoalan-persoalan Di kita itu Yang urgen itu Sebenarnya apa sih Pak Agung Dan Bagaimana Ada solusi apa Untuk menyelesaikannya Urgensi lah Kalau yang paling tadi Yang paling urgensi tadi Adalah Kita ini Apalagi tambah dengan Situasi COVID ini Kita Susah kerja Gitu loh Akhirnya persoalan kesejaan Nah Itu loh Nah ini kan Hebatnya Mas Ahaye kan Begitu lihat bahwa Rakyat banyak yang Tidak bisa kerja Kita jangan bicara Mereka yang kerja Dengan gaji bulanan ya Tapi mereka yang Kalau keluar rumah Baru dapat penghasilan Kerja Baru dapat uang Untuk keluarganya Dan kadang-kadang Hanya habis dimakan Pada hari itu juga Iya kan Contoh Perdagang-perdagang Iya kan Tukang ojek Mungkin kan gitu Kalau dia gak ngejek Dia gak keluar rumah Dia gak dagang Kan dia gak dapat duit Untuk menghidupi keluarganya Lain dengan Pegayan negeri Menjadi tanggung jawab Pemerintah Untuk Membayar gaji secara tepat Paling tidak pun Ya dipotong Tapi masih dapat gaji Kan gitu Nah orang-orang yang gini Ya mereka kesulitan Kerja gak boleh Waktu itu masih PPKM Barurat Iya Gak boleh kerja Gak boleh keluar rumah Terus mereka mau ngapain Memakan apa mereka Kan gitu Beli gak punya duit Minta Gak kena ngasih Nah Cerdasnya Mas Ahi ini Dalam situasi seperti itu Kami diperintahkan Parti Demokrat diperintahkan Untuk Iya kan Iya Melihat kondisi Dan memberikan solusi Dengan instruksi satu Kalau tidak salah Iya Demokrat lawan Corona Nah Itu luar biasa Gerakan Masif seluruh Indonesia Itu kan Semua bergerak Demokratnya bergerak Semua Iya kan Yang istilahnya Dengan Kemampuan masing-masing Sesuai dengan Kemampuan masing-masing Dewan Ya masing-masing kader Kita bahu-membahu Yang pun Luar biasa Sampai orang-orang itu kan Yang teman kader itu sampai Iya pak saya punya Seribu Saya punya 500 Gitu kira-kira kan gitu Patungan untuk beli Hand sanitizer Untuk beli sabun Untuk beli Membantu Nakes Ya Beli sembako Untuk kita bagikan kepada orang Terdampak COVID Iya Apalagi yang sudah Penghasilannya harian Kena COVID Ya sudah Sudah ngerem di rumah Lah kalau gak kita bantu dengan Bantuan sembako Atau makanan matang Ya mungkin Seminggu COVID Mereka ya lewat juga Kan gitu Nah gerakan itu yang Menurut saya Mas Ahai itu Tadi Cepat Bertransformasi Dari dunia TNI Dunia militer Ke dunia politik Memahami betul Persoalan politik Sampai hari ini Masih ada tuh Teknen ya Demokra peduli Ya Kan gitu Dan Kemudian kan Sekarang ini kan Bagaimana Mengembalikan Atau percepatan Ekonomi nasional Ya ya Nah itu juga Dengan cepat Sebelum ada Menjadi Apa namanya Perintah dari Apa Dari Pemerintahan Untuk PEN itu Pemuluhan ekonomi nasional Mas Ahai kan sudah Bina UMKM itu Ya 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 mereka jualan Gak punya modal Gimana mau Modalnya habis buat makan kemarin Ya kita bantu Permodalan Ya kan Supaya mereka bisa Paling tidak bertahan hidup Kan pedagang-pedagang kecil ini kan Berdagang bukan buat kaya Perdagang buat hidup Ya kan Lain yang punya Carefour Yang punya matahari Itu kan Mungkin dia Berdagang untuk kaya Tapi kalau untuk Teman-teman Apa UMKM ini kan Sekedar untuk Menyambung hidup Nah kemudian Kita gerakkan Membeli dari tetangga Iya ya Saya gerakkan juga itu Jadi kalau Kalau saya Ada keperluan Untuk satu kegiatan gitu Saya lihat Kader saya ada gak Yang jualan ya Kue Jualan apa Mungkin untuk Oleh-oleh gitu Ada saya beli sama dia Karena Ya mereka itu harus hidup Gitu loh Nah sekarang punya modal Punya dagangan Tapi gak ada yang beli Kan yang percuma Iya kan Nah maksudnya kan Punya modal Punya dagangan Ada yang beli Nah Yang beli siapa ya Kalau bisa kita-kita Sektor informal Informal itu Mungkin Lebih 80% Dari provisi Masyarakat Indonesia Kalau itu Nampak Ya bagi mereka Mereka sederhana kok Mereka cuman Harapan mereka Mereka bisa Berdagang Dan ada yang beli Mereka Apa Jadi Soper Gojek Ada yang naik Kan gitu Artinya kan ada Pergerakan Iya Nah dengan pergerakan itu Kan jadi putaran ekonomi Nanti Semakin cepat Semakin cepat Semakin cepat Semakin normal Harapan kita Harapan saya Tentunya Ya corona ini Segera Bersih dari bumi Indonesia Dunia sekalipun Sehingga kita bisa Kembali pada Tataan hidupan yang normal Seperti sediakala Dulu aja Selamat kita gak berani Dari jauh Wah Pakai masker udah takut Ya kan Mau berkunjung ke sodara Takut Takut corona Takut bawa corona Kan gitu Karena ini kan penyakit Ragamnya kan banyak Versinya kan banyak Ada yang OTG Ada yang dengan Apa Komorbid Kita ini kan Sebaik gak jelas gitu Nah harusnya disini Pemerintah juga bisa Memberikan Satu penjelasan Yang Sama Terhadap Persoalan covid ini Inggris sekarang sudah Sudah ini Sudah apa namanya Sudah lepas Sudah Bukan pandemi Lagi covid ini Saya tadi Masih Antigen Nah Kan gitu Harusnya sudah gak ada Tapi tetap Ya Saya juga tentunya khawatir ya Tentunya Jangan sampai nanti Kasus Corona ini akan naik lagi Iya Karena kalau naik lagi Ya tentunya Ya gak normal lagi Iya Gitu loh Nah kalau gak normal lagi Orang banyak di rumah Ya kembali lagi Persoalan Ekonomi yang di tingkat bawah ini Yang gak bisa Nah kita Nah kita udah ngalamin juga ya Juli September Juli Agustus kemarin Korbannya banyak sekali Iya Selain banyak juga Dampaknya Dari situ kan Kita gak boleh kerja Kita gak boleh dagang Kita gak boleh ke pasar PPKM itu Nah iya Terus gimana kita mau Pertahan hidup Kalau itu gak diperbaiki Nah mestinya kan Kalau ada Istilahnya ada Satu daerah yang dikarantina Ya undang-undang Karena kan mengatakan Ya Harus dicukupi oleh negara Iya Kebutuhan wilayah yang dikarantina Tidak hanya orangnya Tapi hewannya Dan tumbuh-tumbuhannya Harus diperlihara oleh negara Iya kan Pokoknya satu daerah Satu RW gitu Dikarantina Orang RW itu Gak boleh keluar Iya pemerintah Harus memberikan support Kepada wilayah itu Untuk mereka Bisa bertahan hidup Iya Nah Kan begitu Jangan dibiarkan Kalantina Tapi gak dikasih makan Yuk Besok ya Sudah gak nafas lagi Mereka Kelaparan gimana Tapi kalau Itu dijalankan Tentunya ini Peran-peran Daripada Partai Demokrat Ada di situ Saya juga Waktu itu Saya denger ada satu RW waktu itu Yang di Karantina Saya datang ke Kelurahan sebagai pos Untuk Mensuplai itu Saya lihat Saya tinjau Saya kasih beras Saya kasih Indomie Saya kasih Apa namanya Bahan baku Untuk Yang dimasak gitu Ya silahkan ke Pak Lurah Pak Lurah ini tolong Buat membantu Bapak Saya peduli Partai Demokrat peduli Kepada masyarakat di sini Wah seneng mereka Nah gerakan-gerakan itu Ya Menjadi Harus dijalankan oleh Seluruh kader Partai Demokrat Di mana Dan saya kira Ini sudah dijalankan oleh Teman-teman Seperti Indonesia Lagung Banyak masyarakat Yang enggak tahu nih Pak Agung ini sebenarnya Rider Pengelera motor Tapi Ini pengelera motor Yang Touring ini Setelahnya Touring Iya Itu Gimana Kenapa Suka touring itu Dan Rasanya gimana sih Pak Kalau Ya Kalau Kenapa Suka touring Saya juga Enggak bisa ngomong ya Kenapa suka Mungkin saya suka aja Gitu loh Sukanya naik motor Terus Apa namanya Melihat kemandangan Kena angin itu Bagi saya Satu hal yang luar biasa Jadi Justru Kalau saya Setelah Selesai touring itu Bukan capek Ya Tapi besoknya itu malah Kayak dapet Charge gitu loh Kayak dapet energi baru Segar ya Segar gitu Saya malah enggak sakit Badan itu ya enggak pegel Ya enggak masuk angin Alhamdulillah Karena mungkin seneng ya Apa-apa nih Naik motor sampai ratusan kilometer Karena Iya Ampeng yang tuangka seribu kan Lebih mungkin seribu Saya pernah ke Surabaya kok Naik motor Makanya Itu meninjau Meninjau Apa Wilayah Indonesia Ya Paling enggak di Jawa lah Kayak karena waktu Saya belum bisa ke luar Jawa Tapi dengan itulah Saya melihat keindahan Indonesia Paling tidak keindahan Pulau Jawa ya Dari dengan touring itu Surabaya pulang pergi Berarti hampir 1500 km Iya Dan saya seringkali itu Tidak Pergi dan pulang Tidak jalur yang sama Oh Nah jadi Melihat kemana Iya Supaya Dan sambil saya kan Mampir ke teman-teman DPC gitu kan Sambil ngobrol Siraturahmi Saya enggak ngoyo kok Kuring itu Paling berangkat Pagi Biasanya pisarapan Ya jam-jam Sembilan Jam sepuluh Saya berangkat Nanti jam 6 Saya sudah harus sampai Dimanapun Ya saya harus Istirahat Jam 6 sore Itu pernah Sering sendiri Kalau Jakarta Bandung sendiri Sering Tapi kalau jauh Ya enak dengan teman lah Baling tidak Kalau ada Apa Trouble di jalan Itu kan bisa ada teman Buat ngobrol Tapi kalau Bandung Surabaya Eh Bandung Surabaya Bandung Jakarta aja Bandung Depok rumah saya Udah Sendiri aja Kadang-kadang saya Justru kalau ada Kegiatan-kegiatan Partai Yang cuman di puncak Cuman di Mana di wilayah Jawa Barat aja Pakai motor Saya Pernah waktu itu Acara partai itu Ada di Cipanas Kalau enggak salah Waktu itu Saya pakai motor Ke Cipanas itu Terus Pernah yang terakhir Dengan Mas Ahaye di Pangalengan itu Mas Ahaye Tur Jawa Barat itu Digumpukanlah kita Di Pengalengan Saya naik motor Di sana Ya sambil Ke acara Ya sambil kita Menyalurkan hobi Gitu Ke pengalengan Pulang ya naik motor lagi Sering Biasanya naik motor apa nih? Macem-macem saya Motornya sih Enggak Enggak Harley gitu Enggak Yang biasa-biasa aja lah Yang apa namanya Yang Sisi-nya enggak terlalu besar lah Ya mugi Tapi bukan mugi yang Yang kayak Harley gitu enggak Tapi yang khusus Turing lah ya Ya yang enak lah Yang nyaman dipakai Ya ada X-Mac Ya kan Ada Kawasaki juga Ya udah hobi Jadi kalau Kalau sudah pengen Turing itu Itu yang tidak boleh Dilarang oleh istri Ya Dilarang bagaimanapun Saya tetap jalan Sama dengan golfer itu Pemain golfer itu Kalau istri ngarang Sudah bisa berangkat Enggak memperdulikan istri Bukan tidak menghormati ya Tapi Apa namanya Sudah hobi Jangan dilarang Hobinya itu kok Sama seperti Pak 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 Iya Jadi sama Saya juga menghormati Istri saya itu hobinya masak Iya Jadi kalau masak Saya enggak berani larang Ya sudah hobinya Karena Dengan menyeluruhkan hobi Itu ada kebahagiaan Di situ Nah kalau bahagia Apa istilahnya itu Imunnya naik Iya Nah kalau imunnya naik Saya hati ya Iya Ini kan enggak stres Kalau memasak Senangannya dia Senangannya masak Jadi kadang-kadang Ya punya catering lah Gajar kecilan kita Kadang-kadang dia bangun Jam 3 itu Papa Aku masak dulu ya papa Oh yaudah Ada yang nganter enggak Harus mendukung Ada yang nganter enggak Ada Solikin Ya sudah Silahkan Kalau enggak ada Saya nganter Untuk membahagiakan Istri itu harus begitu Iya kan Sama Kalau sudah bawa helm Dia menanya Pak mau kemana Memanasin motor Hati-hati ya pak Jadi Timbulnya adalah Mendoakan Kan kalau begitu Doakan supaya Suamiku ini Dalam perjalanan Turingnya aman Selamat Enggak ada gangguan Motornya enggak mogok Enggak ada kecelakaan Kan gitu Daripada dia ngomel Kok terus Akhirnya berantem Akhirnya kita enggak tenang Perginya Akhirnya konsentrasi Ntar kalau ada apa-apa Dia juga yang menyesal Iya kan Mending didukung Asal hobinya enggak enak Aneh aja Dukung saja gitu Jadi Itu yang sudah menjadi komitmen Di kami berdua Itu Jadi Kalau untuk Turing Ya Dia selalu merelakan saya Paling ingatnya Pak jangan lupa Bawa jasujan Bawa antangin Gitu lah kira-kira Bawa obat-obatan lupa Nanti kalau Apa Kalau pusing atau apa Gitu Nah itu Bajunya sudah belum Gitu Nah itu Sama Kalau dia Pengen lagi masak Ya Karena kadang-kadang Catering itu untuk pagi Kan masaknya malam Iya Biasanya kadang-kadang malam Enggak pulang dia Jam 12 sudah mulai Ngupas Sayuran Motongin segala macam Sampai pagi dia masak Untuk diantar pagi Ya saya harus Mengikhlaskan dia Untuk menjalankan hobinya Memang hobinya masak kok Gitu Nah sehingga Tadi Dengan kita Apa namanya Bergembira tadi Iya kan Enggak Malah ada pendukungan Dari orang yang kita sayangi Saya yang dukung Masak Dia yang dukung saya Turing Kita kan jadi imunnya naik Pulang itu Ya seger Kalau saya dari Turing Itu pulang seger Jadi pulang Mungkin fisik capek ya Mungkin keringetan Jalan jauh capek Iya Tapi Fresh Pikiran saya Jadi mandi Pakai air panas Biasanya saya gosok-gosok Badan saya semua Kan keringet kan Terus tidur Besoknya pagi itu ya Biasa aja sehat Malah kayak dapat energi baru Malah lebih semangat Gitu Itu yang saya rasakan Mungkin kalau Capek fisik Iya saya gak Gak memungkiri itu Ya saya sudah Sudah apa namanya Tidak Ya belum tua lah Tapi juga tidak muda Gitu Nah tapi ya Ini yang Yang menjadi Komitmen kami Jadi kalau dia masak Ya sudah Saya turing sampai Ke Jawa Timur Waktu itu Dia ngebel Mana Pak Hati-hati ya Pak Jangan lupa doa Dia ngikutin Kadang saya foto-foto Saya pacitan sampai Waktu itu sampai ke Rumahnya Pak Sbw itu kecil itu Yang di pacitan itu Rumah Pak Dinya ya Kalau gak salah Ada kamar kecil Yang Kamarnya beliau itu kan Iya kan Yang situ Saya sampai mampir ke sana Iya kan Ketemu Mas Indra Kalau gak salah Kakaknya Mas Aji Yang bupati itu Iya Sekarang saya ngobrol Dengan Pak Aji juga ngobrol saya Pas itu waktu kampanye Yang kan kita ngobrol Serulah rame gitu Terus jalan ke Beritar Ke rumah mertua saya Terus ke Surabaya Ke kakak saya Sempat mampir ke Bojonegoro Suami Bojonegoro ya Iya ke Mas Didi Mukri Saya telepon kan Dia suruh Yang di podcastnya Mas gimana Aku anak Bojonegoro Waktu itu kampanye Kalau gak salah Kampanye Tuban ya Kalau gak salah itu Aku sana Yaudah sini Tunggu Datang ke sana Dikasih alamat Ngobrol Itu akhirnya mau pulang Malah Diajak podcast dulu Itu kan Tati ya Mas Tati Jalan muter saya Jadi Apa namanya Ya cara saya Untuk Menikmati keindahan alam Ciptaan Tuhan Ya mungkin dengan cara Seperti itu Orang kan Hobinya banyak Ya mungkin Kalau tanya Lu ngapain sih Kalau ada mobil Enak-enak Lu lahi Kamu gak hobi Naik motor Maksudnya ngomong begitu Makanya gak boleh Kita Mengkomentari hobi Orang itu gak boleh Ada hobi macam Ngapain Ngomong Nungguin Tapi ya Itulah mungkin Ada hal lain Yang didapatkan dari situ Hobi Pihar perkutut Macem-macem Ya Kalau saya bilang Semua orang itu Sudah punya hobi Karena apa Untuk Keluar dari Atau mengurangi Kejenuhan Kejenuhan Tekanan dalam kehidupan Pekerjaan Itu harus dibuang Harus diturunkan tensinya Supaya mereka Lebih fresh lagi Untuk Terus bekerja Gitu loh Kan kalau Kalau kita kadang-kadang Jenuh ya Kerja gitu Wah bikin konsep ini Jenuh banget Akhirnya pada titik Yang sampai kita Aduh kayak mau pecah kepala Gitu kan Gira-gira gitu kan Nah itu harus Dihadakan dengan hobi Terserah mau baca Mau masak Mau dengerin perkutut Mau apa itu Ngadu burung Balapan burung itu Iya kan Nah pokoknya Apapun Mancing Ya kan Mungkin dengerin lagu Apapun Harus punya hobi Harus Kalau saya Supaya begitu kita Jenuh dalam pekerjaan Atau jenuh dalam rutinitas kita Sebagai Manusia Berkidupan sehari-hari Gitu Kita harus Bawa ke hobi Ya terserah Saya hobinya Jalan-jalan naik motor Kadang-kadang minggu Saya keluar Kadang ke Bandung Saya naik motor Seneng aja Melihat Melihat alam Dan Saya sih kan Jarang lewat jalan-jalan yang rame Biasanya kalau Kalau lewat Bandung itu Bisa lewat Jonggol Ya jonggol Terus belok ke arah Bendungan Cirata itu Tembus pada larang Naik ke Bandung Barat Terus turun ke Cimahi itu Sejuk Enak itu Jalannya sepi Ya kan Kalau Bandung kan lewat puncak Lewat Bukit Pelangi Ya kan Terus gadok Terus lewat puncak Lewat jalan biasa Sampai ke Sampai ke Bandung Sampai ke Cimahi Kan gitu Ya kemarin saya berangkat dari Yang Saya terus Surabaya itu Lewat Juru Selatan Dari Cimahi Ke Pangalengan Pangalengan Rancabuaya Rancabuaya Terus disuri Jalu Selatan Sampai ke Pangandaran Dari Pangandaran Terus Cilacap Cilacap Terus ke Beritar Beritar Terus ke Surabaya Eh Cilacap Cilacap Jogja Ya kan Jogja Terus ke Pacitan Lewat Juru Selatan Pacitan ke Beritar Beritar Surabaya Terus Pulangnya lewat Jalur Tengah Lewat Prodadi Bojonegoro Jakarta Eh Surabaya Gersik Lamongan Babat Bojonegoro Prodadi Semarang Terus Megelang Temanggung Gitu kan Nah baru Tembus jalan rayanya Itu di daerah Pulerri Kalau gak salah Terus lewat Jalur Pantura Sampai Cerebon Cerebon Mengambil Ke arah Subang Ke Bandung lagi Ke Bandung lagi Ke Cimahi Jadi Apa namanya Nyari jalan-jalan yang Gak terlalu rame lah Supaya Resikonya juga Lebih kecil Tapi Dengan begitu Saya Merasakan Kebahagiaan Itu pentingnya Saya Apa namanya Mengatakan Untuk orang itu Harus Punya hobi Apapun itu Hobinya Bagung Ada lagi yang ingin Ditambahkan ke warga dunia maya Para kader partai Atau masyarakat Ya Kalau saya Berpesan Kepada Kader Partai Demokrat Ya Untuk terus Selalu Berbuat Untuk rakyat Berbuat kebaikan Menjadi Bagian Solusi Dari persoalan Yang dihadapi masyarakat Insyaallah Kalau itu Semua kita lakukan Dengan keikhlasan Dengan kesungguhan Kita akan menuai Nanti hasilnya Kita akan Memanen Hasilnya nanti Di Pemilu 2024 Partai Demokrat Akan menjadi Pilihan politik Masyarakat Yang telah Merasakan Manfaat Atau mendapatkan Solusi Dari Partai Demokrat Jangan Malas Jangan sungkan Jangan Enggan Untuk terus 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 Dan terus Berbuat Untuk rakyat Demokrat Peduli Serap Aspirasi Beri Solusi Demokrat Berkoalisi Dengan rakyat Itu Pak Agung Terima kasih banyak Sudah berkenan Menjadi Narasumber Di Kesibukan Yang luar Terima kasih Mas Sidi Masih banyak Sama-sama Sidi Siap Mas Sidi Warga Dunia Maya Demikian Bincang-bincang Hat kita Dengan Pak Agung Budi Santoso Seorang Legislator Dari Praksi Partai Demokrat Di DPR RI Yang telah Membuktikan Dengan Kerja Keras Walaupun Kita Tidak Mengenal Dengan Wilayah Itu Tidak Besar Di Wilayah Itu Tetapi Dengan Kerja Keras Ketekunan Ketabahan Dan Kesungguhan Kita Mampung Perajaan Cita-cita Kita Empat Kali Mendapat Suara Terbanyak Di Daerah Pemilihan Jawa Barat Satu Kota Bandung Kota Cimahi Warga Dunia Maya Demikian Perbincangan Kita Ambil Semua Manfaatnya Buang Semua Mudaratnya Salam Bisi Sampai 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 Sampai